Bulbul menjawab, baiklah sultana, Safiya berkata lagi, jika saja aku bisa bertemu putraku. Bulbul pun berkata lagi, ini adalah keajaiban, karena kamu bertemu dengan putramu setelah semua masalah, tapi kamu melakukannya, aku harap itu akan terjadi lagi, Tuhan bersama kita. Safiya pun menjawab, aku harap demikian. Terlihat Iskender berjalan, tepat di depan kereta milik Safiya. Rupanya Iskender memilih tetap tinggal di ibu kota dan tidak jadi pergi. Kereta pun berhenti, Safiya lalu bertanya, apa yang terjadi, mengapa kita berhenti? Kembali ke istana, Omer datang menemui Osman yang berada di penjara. Omer lalu berkata, aku harap aku mati sehingga aku tidak akan melihatmu berada di sini. Osman menjawab, kamu bilang tidak ada waktu bagi seseorang untuk menangis dan merengek, jadi lakukan sesuatu daripada merengek padaku, keluarkan aku dari sini. Omer pun menjawab, aku telah bicara kepada para petinggi. Mereka semua khawatir, karena segalanya semakin buruk pangeranku. Osman pun bertanya, apa yang terjadi? Omer pun menjawab, Kosem Sultan, dia di penjara karena mencoba membantumu untuk melarikan diri. Dia akan dikunci di penjara menara. Osman pun menjawab, Kosem Sultan tidak melakukan apapun untuk hal itu. Namun, Omer menjawab, ini adalah waktunya mereka pangeran. Tampaknya, mereka telah membuat trik. Sayangnya, Kosem lah penyebab semua ini. Dan aku mendengar sesuatu juga. Tapi, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Osman pun menjawab, bicarakan saja. Omer lalu berkata, ternyata, fatwa yang seharusnya dikeluarkan oleh Sultan yang telah meninggal, itu sebenarnya ditulis oleh Kosem Sultan. Sultan yang telah menyebabkan. Kembali pada Kosem. Kosem yang akan dibawa ke penjara pun bertemu dengan Hachi. Hachi pun bicara, mereka ingin aku mengkhianatimu, Sultana. Tapi aku tidak melakukannya, Sultana. Aku tidak bisa melakukannya. Kosem pun menjawab, tapi Janet melakukannya. Hachi yang melihat Janet di sana pun. Lalu berkata, panjang umur, orangnya di sana. Kosem pun melihat ke belakang. Namun, Kosem tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Janet. Hachi yang akan dibawa ke penjara, lalu berkata, kamu adalah seorang pengkhianat. Kamu akan membayar akan hal ini, Janet. Cepat atau lambat, kamu akan mendapatkannya. Kelihat, Janet yang merasa menyesal. Kembali pada Safiye. Iskender dan Safiye, kini duduk bersama di dalam kereta. Safiye berkata, Julfikar telah menyembunyikannya dari kami. Kami mengetahuinya, ketika kami mencoba membawa tubuhmu ke Hagia, Safiye. Kami bertanya pada Julfikar, di mana dirimu. Namun, Julfikar menjawab, kamu telah pergi jauh. Bulbul berbicara, ngomong-ngomong, Sultana. Semoga pasah panjang umur, karena dia tidak membunuh pangeran. Dan kita bisa kembali bersama. Safiye pun mengangguk setuju pada ucapan Bulbul. Iskender lalu bicara, awalnya aku akan pergi. Tapi ketika aku mendengar bahwa Sultan Ahmed telah meninggal, aku berubah pikiran. Lagipula, disinilah rumahku. Bukankah begitu? Keluarga yang aku cari selama bertahun-tahun berada di sini. Safiye pun menjawab, ini adalah tanahmu. Dan kami adalah keluargamu. Ibumu selalu bersamamu. Pertama, kita akan menemukan tempat aman baginya, Bulbul. Bulbul pun menjawab, jangan khawatir, Sultana. Di sana ada tempat yang aman. Safiye pun berkata lagi, dan sediakan segala yang dia butuhkan. Aku tidak ingin ada yang kurang. Kami akan datang di waktu yang tepat, Iskender. Kumohon? Kumohon, jangan keluar. Iskender pun menjawab, jangan khawatir, Valide. Ucapan Valide yang pertama kali diucapkan Iskender, membuat Safiye sangat senang, dan ia pun memeluk putranya itu. Valide. Valide. Kembali pada Janet. Ia pun bicara dengan Omer. Janet berkata, aku harap Kosen berteriak padaku, tapi dia hanya melihat mataku, dan aku merasa itu mengerikan. Omer menjawab, Janet, kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan pangeran, terutama pangeran Osman. Kamu harus tetap tinggal di Harim, apapun bayarannya. Jenet pun menjawab, kita bermain dengan api Omer Effendi. Halime Sultan di luar kendali. Dia bisa melakukan apapun. Omer menjawab, dia tidak bisa. Kita akan menghentikannya. Tiba-tiba Meleksima berada di sana. Janet pun menyuruh Omer untuk pergi. Janet kalfa. Janet lalu bertanya pada Meleksima, apa yang kamu lakukan di sini? Meleksima pun berkata, aku butuh bantuanmu. Tolong pertemukan aku dengan pangeran Osman. Ketika aku tidak mendengar tentangnya, ketika aku tidak mendengar suaranya, aku merasa seperti tenggelam. Janet pun mengerti akan perasaan Meleksima. di luar istana, para tentara Pasar telah berkumpul. Saat Kosem akan dibawa keluar dari istana, Julfikar Pasar pun menyapa Kosem. Julfikar yang merasa bingung dengan keadaan Kosem yang ditawan, ia pun bertanya apa yang terjadi. Hachi pun menjawab, ini adalah bencana Pasar. Kosem juga bicara. Pangeran Osman mencoba melarikan diri. Mungkin itu kebohongan, aku tidak tahu. Tapi mereka menyalahkanku. Dan mereka akan mengurungku ke dalam penjara Menara Maiden. Julfikar pun menjawab, beraninya mereka mengurung seorang sultana. Agai yang menawan Kosem pun lalu berbicara, kami juga tidak menginginkannya Pasar, tapi tangan kami telah diikat. Valide telah memberikan perintah. Julfikar pun menjawab, wajir agung Halil Pasar sekarang sedang bicara dengan Halime Sultan. Karena itu, Kosem Sultan tidak akan pergi kemanapun, sampai kita mendengarkan perkataan dari Halil Pasar. Kosem pun akhirnya dilepaskan. Kosem lalu bicara, Pasar, biarkan mereka membawaku. Mereka telah mengurung Osman di dalam penjara. Aku takut, mereka akan menyakitinya. Julfikar pun menjawab, jangan khawatir sultana, tidak seorang pun bisa melukai pangeran. Kami tidak akan mengizinkannya. Para tentara pun bersorak dan berkata, kami tidak akan mengizinkan. Seorang komandan Jan Isari lalu berbicara, Julfikar Pasem memang benar sultana, kami bersamamu, kami akan mati untukmu. Julfikar Pasem memang tidak akan terkini. Terima kasih.